Sahabat, ini adalah bahan dan alat yang digunakan untuk mencuci ka'bah, yaitu beberapa alat tembaga khusus. Empat galon berkapasitas 10 liter, empat kain, parfum out, air mawar, pengharung mawar, dan tentu saja air zam-zam. Nah, yang digunakan untuk mencuci ka'bah terdiri dari beberapa alat, termasuk diantaranya empat galon berkapasitas 10 liter berisi campuran untuk mencuci ka'bah, empat kain yang dicelupkan ke dalam parfum out halus, pengharung mawar dan air mawar yang dicampur dengan air zam-zam. Terima kasih telah menonton! Sahabat, ada lebih dari 110 tokoh penjaga ka'bah yang dihormati, melalui sejarah dengan pemeliharaan Masjidil Haram. Tradisi berabad-abad tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Penjaga ka'bah, keturunan Bani Saibah, mendapat kehormatan, memegang kunci ka'bah suci selama 16 abad lamaknya. Keturunan Bani Saibah menjaga ka'bah saat ini merupakan keturunan Kusai bin Kilab bin Murrah yang merawat ka'bah pada masa sebelum datangnya Islam. Kepada merekalah Nabi Muhammad SAW mengembalikan kunci ka'bah setelah penaklukan kota suci Mekah. Merawat ka'bah adalah profesi turun-temurun yang terdiri dari membuka, menutup, membersihkan, mencuci, membungkus, dan memperbaiki kiswah jika rusak. Mencuci ka'bah dilakukan dengan menggunakan zam-zam dan air mawar. Sahabat sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, pada awalnya, pencucian ka'bah dilakukan pada bulan Muharram dan awal bulan Sabban. Nah, pada tahun yang lalu, presidensi untuk urusan dua Masjidil Haram memutuskan untuk menilanggaran upacara pencucian ka'bah sekali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 15 Muharram. Sementara, kiswah ka'bah diganti setahun sekali, yaitu pada 9 Julhijjah atau bertepatan dengan hari Arofah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!